Baik kita lanjutkan pada bagian ketiga yakni Consume Web Service. Nah disini kita akan membuat aplikasi kita dapat membaca web service yang kita sudah buat sebelumnya menggunakan PHP. Nah pertama-tama pastikan Anda sudah punya layout semacam ini, ini dari Wix 9, saya akan kasih lihat bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada image playlist, saya kasih ID image playlist, ada title, ada subtitle, ada description, button play dan button like. Oke, nah di bagian ini kita akan membaca, menangkap web service menggunakan Foley Library, kemudian nanti kita akan baca JSON string, kemudian kita akan gunakan layout ini untuk menampilkan data serta Recycle View untuk menampilkan data list-nya. Bagian yang pertama saya jelaskan dulu tentang Foley, ya Foley Library, oke. Jadi Foley Library, Foley ini adalah sebuah HTTP Library yang mempermudah kita melakukan koneksi ke server. Kalau tanpa Foley, itu juga bisa, tapi codingnya lumayan panjang, tapi dengan nadanya Foley, program yang kita buat lebih pendek. Nah, Foley ini adalah library eksternal, jadi kita harus menginstal dulu ya, melalui dependensi di Gradle. Jadi langsung Anda buka project, Anda buka Gradle script di bagian ini, Build Gradle, bagian implementation, Anda bisa mulai mengetik. Implementation, ini ya, Android Foley, ya, 1, 2, 1, saya cek dulu, yang terbaru versi 2, 1, yang di slide masih versi 1, 1, 1, 1. Oke, no problem. Nah, Anda ketik implementation com Android Foley, 1, 2, 1, lalu tekan synchronize now, ya, tunggu beberapa saat, hingga proses sinkronnya selesai. Oke, nah, bagaimana cara menggunakan Foley? Oke, di dalam playlist fragment, ya, di dalam playlist fragment kita mau pakai Foley ini, dan di dalamnya ada proses request, ya, request queue, yang seperti yang Anda lihat di sini, objek Foley-nya dibuat, ada request queue, dan ada URL, ya, sekalian lagi, API butuh alamat yang dituju, web service URL. Nah, dan kemudian ini adalah konstruktor, ya, konstruktor dari string request, ada metode post atau get yang digunakan, kemudian ada dua listener, listener apabila sukses, ya, kan, atau terjadi error. Oke, bisa jadi error-nya macam-macam, ya, teman-teman, ya, misalkan Anda salah ketik URL-nya, gitu ya, atau mungkin server-nya lagi offline, gitu kan, atau bisa jadi nggak ada koneksi internet ke sana. Nah, atau mungkin juga server-nya online tapi bandwidth-nya habis. Ya, ada banyak kemungkinan, ya, kita bisa deteksi menggunakan error listener yang ada di sini. Nah, kita lihat kembali ke Android Studio. Di sini kita akan buat di dalam fragment playlist, ya, fragment playlist di bagian ini, saya akan delete dulu beberapa yang nggak dipakai, ya, maksud saya komentar-koment yang nggak dipakai di sini, ini saya hapus dulu semua. Oke, baik, nah, seperti ini. Nah, kita akan buat di dalam onCreate, di dalam sini, ya, di bawah sini, teman-teman. Pertama-tama, kita buat objek foley-nya, foley-nya, foley-nya sama dengan foley. Ya, ini Anda pilih yang command root foley toolbox, lalu .new request queue. Nah, ini dia pinta konteks, konteks-nya kita ambil dari activity, seperti biasa. Nah, kemudian, foley URL, nah, di sini kita ketik, http, slash, slash, 10.0.2.2, slash, nama folder kita, music, ya, kemudian dilanjutkan dengan getplaylist.php. Nah, pastikan ini adalah URL yang sama ketika Anda mengakses, ini, json ini, ya, music, slash, getplaylist.php. Nah, ada penjelasan mengapa kita menggunakan IP 10.0.2.2. Nah, jika memang, jika memang web servicenya Anda online, kan, ya, Anda hosting di suatu tempat, maka ini silakan di-replace sendiri dengan alamat hosting tersebut. Baik, ya, kita lanjutkan. Kemudian, kita buat objek string request, string request, oke. Oke, ini ada 4 parameter, ya, teman-teman, ya, ada 4 parameter, jadi parameter yang pertama adalah metodenya apa? Method push. Oke, ini harus di-import dulu, alt enter, import, ini hati-hati, ya, ketika melakukan import, Anda pilih request-nya foley, yang com android foley, ini, ada banyak request di sini, kan, Anda pilih yang foley. Ini, itu parameter pertama, ya, parameter kedua adalah URL-nya, URL-nya di tujuh, parameter ketiga adalah response listener, apabila hasilnya ditangkap oleh, kembali oleh aplikasi kita, jadi bentuknya adalah lambda function di sini, ini kita ketik response.listener, oke, sebuah function, untuk menangkap hasil foley kita, nah, di sini mungkin kita tuliskan, sementara sih, kita belum ngapa-ngapain, ya, hanya coba menampilkan saja, menggunakan debug log, jangan lupa di alt enter, import, log-nya, lalu kita tampilkan dengan key, ya, tag-nya yang saya, misalkan ip result, koma, it, it, ini adalah data yang ditangkap dari webservice ini, oke, data apa yang ditangkap dari webservice ini, nah, ini kita harus kasih string di depan, yang menunjukkan bahwa data yang ditangkap adalah bentuknya string, kita koma lagi, untuk parameter yang terakhir, ini kita masukkan response lagi, tapi kali ini yang error, error listener, oke, jadi ini saya akan opas, seperti ini ya, ip result, kali ini, it-nya ada message, ya, dot to string, jadi, it-nya ini, bisa berisi message, pesan error, dan kita convert jadi to string, ya, untuk nampilkan pesan error, oke, jadi sekali lagi ada 4 parameter, metodenya apa, post atau get, url-nya apa, kemudian response function, kalau foley-nya sukses, ya, dapat kembalian hasil, dan response error listener apabila terjadi masalah, nah, yang biasanya kelupakan adalah, program ini nggak langsung jalan, ya, teman-teman, ya, tapi kita harus mendaftarkan string request ini ke dalam objek queue foley ini, oke, karena sifatnya foley itu antrian, artinya kita bisa menambahkan multi-string request, jadi kita bisa manggil beberapa webservice sekaligus, lalu kita antrikan, nah, android akan menjalankan sesuai urutan, sesuai antrian, oke, queue.add string request, seperti ini, oke, jadi kita daftarkan ke dalam antrian, nah, ini sudah saya jelaskan, ya, jadi kalau response statusnya adalah oke, maka akan menjalankan ini, kalau error akan menjalankan ini, it berisi json string, yang dihasilkan oleh webservice kita, nah, kenapa 10.0.2.2 ya, url-nya, nah, url 10.0.2.2 ini dipakai kalau Anda menggunakan localhost, oke, jadi emulator punya, punya router dan firewall-nya dia sendiri, yang biasanya mengisolasi dirinya dari local web server, localhost, sehingga untuk mencapai emulator, mencapai, apa namanya, mengakses ya, itu ya, mengakses emulator, itu komunikasinya harus menggunakan url gateway spesial yang digunakan di sini adalah 10.0.2.2 untuk connect ke localhost, Anda bisa baca lengkap di url ini, dan ini ada beberapa network address lain, ya, tidak 10.0.2.2 saja, yang mungkin Anda nanti suatu saat membutuhkan, oke, jadi 10.0.2.2 dipakai kalau Anda pakai emulator, dan ingin mengakses webservice dari emulator ke localhost laptop kita, ya, jadi sekali lagi saya ulangi, Anda pakai url ini apabila Anda pakai emulator, dan emulatornya mengakses webservice yang Anda sediakan di localhost, pengecualian kalau Anda pakai HP, ya, real device, pakai real device, kalau pakai real device, maka pastikan device kalian, itu, dan laptop kalian, itu menggunakan wifi yang sama, berada di satu network yang sama, menggunakan jaringan wifi yang sama, oke, jika demikian, maka Anda bisa mengecek IP dari laptop kalian itu berapa, dengan mengetik IP config di command prompt, oke, nanti akan menemukan IP-nya sekian, nah, silakan IP tersebut diapakan, dituliskan di url kalian, ya, sehingga nanti HP kalian, real device kalian akan connect ke IP laptop kalian yang alamatnya di sini, gitu ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau Anda pakai emulator, silakan 10.0.2.2, jika kalian pakai real device, silakan cek IP masing-masing, IP laptop masing-masing, dan sebenarnya, cara yang paling enak, daripada gonta ganti codingan, itu adalah sebenarnya web servicenya kita upload di suatu web hosting beneran, oke, itu yang paling enak, sehingga di sini kita bisa tulis www.bl.com, gitu ya, artinya tidak akan gonta ganti lagi, oke, nah, silakan dipertimbangkan, nah, di kampus, itu biasanya, kita, ada beberapa yang padnya tidak menggunakan port 80, ya, untuk mengakalinya Anda bisa tambahkan titik 2 port di depan, misalkan titik 2, 280, seperti ini, untuk mengakses web server kita, kadang-kadang ada beberapa web server, yang tidak menggunakan port 80, ya, kemungkinan konflik dengan web server lain, ya, jadi harus menggunakan port yang berbeda, caranya seperti ini, nah, kemudian kita jalankan ya, run di app, tapi jangan lupa untuk testing outnya, kita mau cek epi resultnya, itu datanya kayak gimana sih, ya, ketangkapnya bagaimana sih, itu cara taunya adalah menggunakan locket, kita balik lagi ke sini, di bagian bawah ini ada locket, teman-teman ya, ini ada locket, kemudian sementara belum ada emulator yang jalan, dan locket ini bisa digunakan untuk menangkap lock yang kita buat di sini, Anda bisa lihat ya, disini ada lock D, dengan key epi result, epi result, ya, dan ini value-nya, pesannya dimunculkan, ya, artinya, tag ini bisa digunakan sebagai identifier, kalau kita mau cari lock ini, jadi Anda tinggal ketik, di pencarian ini, kolom pencarian Anda ketik epi result, untuk mensortir, dari sekian banyak pesan yang muncul di locket, oke, sebentar saya akan coba jalankan emulator terlebih dahulu, oke, ya, jadi kita sudah melihat hasilnya ya, jadi kalau saya klik playlist, harusnya volume-nya dijalankan, dan mari kita search di sini, epi result, nah, ternyata, ada error ya, bukan error ya, maksudnya ada exception yang muncul, ya, dari epi result-nya, artinya, artinya dia, program kalian tidak masuk ke sini, melainkan masuk ke error listener, dengan error yang kelihatan, clear text HTTP traffic, to 10.0.2.2, not permitted, ya, ini gimana solusinya, mari kita lihat, di bagian mungkin saya kelewatan, tadi ya, sebentar saya cek dulu, nah, ini dia, internet permission, kalau aplikasi kalian, ingin connect keluar, menggunakan internet, maka kalian wajib menambahkan permission, di manifest, untuk mengatasi error ini, Anda bisa buka manifest, lalu silakan di, tambahkan di atasnya, applications, users, permission, internet, seperti ini, ya, users permission, android name, permission internet, itu yang pertama, yang kedua, di bagian applications, secara default, android melarang kita, mengakses website yang, tidak secure, yang non-HTTPS, nah, kita tahu bahwa localhost kita, non-HTTPS, sehingga, kita mesti, mem-bypass flag ini, dengan menambahkan, attribute property, users, clear text traffic, kita set, menjadi, true, oke, artinya, kita sekarang, diizinkan, untuk akses, non-HTTPS, website, oke, kita coba run kembali, tunggu beberapa saat, baik ya, saya jalankan kembali, lalu saya pencet playlist, loketnya jalan, dan Anda bisa lihat sendiri, bahwa, kali ini, program kita, berhasil menampilkan, data dari, web service, ya, artinya masuk ke sini, ke response listener, yang sukses, Anda bisa lihat di sini, result oke, dan datanya, persis dengan data, yang Anda lihat, pada saat Anda coba, ini di browser, ya, dengan arti apa, dengan arti apa, it, yang ada di sini, sudah mengandung, JSON string, nah, untuk selanjutnya, kita harus bisa, mencerna, begitu ya, mencerna JSON string ini, menjadi, objek-objek JSON, yang dapat kita ambil, nilainya untuk kita, tampilkan ke layar, ke UI kita, jadi, sebenarnya, apa yang terjadi dengan, yang baru kita lihat, gitu ya, jadi, string request, itu mengandung informasi, yang dibutuhkan, untuk mengakses, sebuah web service, termasuk metodenya, URL-nya, respon kalau sukses, dan respon, kalau terjadi error, ya, kemudian objek ini, kita tambahkan, ke dalam queue, ya, antrian, dan pada saat, dijalankan, volley, akan membuat, thread yang terpisah, dua, dua tepatnya, ya, catch thread, dan network thread, catch thread ini, dipakai apabila, kita dulu pernah, mengakses web, URL yang sama, mengakses web service, tersebut sebelumnya, dan kalau memang demikian, maka tidak perlu, kita memanggil kembali, web service tersebut, kita tinggal, nge-load aja, dari yang, catch yang lama, oke, kalau memang, di catch-nya sudah tidak ada, atau sudah tidak ada luar, maka, volley akan membuatkan, network thread, dan mengakses, datanya beneran, oke, jadi kalau dilihat, di diagramkan, nah, ini bisa kita lihat ya, volley akan membuat, dua buah thread, selain main thread kita, jadi yang UI thread ini, thread utama, ada volley info, kemudian, di thread utama, kita masih bisa do something, misalnya, meng-click button, menggunakan UI-nya, dan, sambil jalan, ternyata ada, volley thread yang jalan di sini, yang, yang di dalamnya ada, program connect API, rangkap hasilnya, lalu kita meng-update UI, yang ada di main thread, kenapa dibuat menjadi dua thread, agar, eh, jalannya, volley ini, tidak mengganggu thread utama, karena kita tahu sendiri, kalau kita, connect ke web service, kita nggak bisa menjamin dengan pasti, datanya bisa langsung kita dapatkan, ya, semuanya tergantung dari, berbagai macam hal, eh, koneksi internet, eh, kapasitas server, ya, dan konfigurasi server, dan itu mempengaruhi, aplikasi kita, jadi kalau tidak dibuat menjadi satu thread, menjadi multi thread, maksud saya, maka akan ada, bottleneck, atau saling tunggu-tungguan, nah, jadi, itu yang terjadi, teman-teman, artinya sekarang, volley, memang berjalan di thread terpisah, agar, tidak mengganggu thread utama, semua, terima kasih, tentu saja, untuk terpisah, Terima kasih.